Mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19, Pemprov Jawa Timur menyiapkan rumah sakit lapangan di Bangkalan dan Malang. Rumah sakit lapangan Indrapura yang selama ini menjadi rujukan perawatan terpusat bagi pasien COVID-19 justru belum beroperasi. Kasus positif COVID-19 di Provinsi Jawa Timur kian bertambah. Data saat gas COVID-19 Provinsi Jawa Timur persenin 7 Februari, jumlah kasus positif lebih dari 6.000 kasus. Mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19, Pemprov Jawa Timur menyiapkan rumah sakit lapangan untuk tempat perawatan terpusat pasien COVID-19 di dua lokasi, yakni di Malang dan Bangkalan, Madura. Sementara rumah sakit lapangan Indrapura, Surabaya yang selama ini digunakan sebagai rujukan pasien COVID-19 justru belum dioperasikan. Bahkan sejumlah peralatan di rumah sakit lapangan Indrapura justru dikemasi dan dipindahkan ke rumah sakit lapangan BPWS Bangkalan, Madura. Hari Sabtu Ibu Gubernur ke Malang mengaktifkan kembali rumah sakit Ijen Bulepat, dan kemarin hari Minggu Ibu Gubernur ke rumah sakit Darulat Lapangan Bangkalan dan menginstitusikan untuk mengaktifkan kembali. Berdua rumah sakit itu hari Rabu akan siap beroperasi. Sementara untuk rumah sakit lapangan Indrapura, kita akan berkomunikasi intensif dengan Gubernur. Rumah sakit lapangan Indrapura, Surabaya didirikan pada Juni 2020 lalu sebagai sarana isolasi terpusat pasien COVID-19. Sejak akhir Oktober 2021, rumah sakit lapangan Indrapura zero pasien. Artinya tidak ada lagi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit lapangan Indrapura. Meski tidak merawat pasien COVID-19 sejak September tahun lalu, namun pihak rumah sakit lapangan Indrapura menyatakan siap diaktifkan kapanpun saat dibutuhkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Soni Hermawan, AI News, melaporkan.